Assalamualaikum Sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat. Kembali lagi di channel kami yang membahas seputar MotoGP terupdate. Namun sebelum ke videonya, bantu subscribe dulu ya Sobat. Terima kasih. Gelaran MotoGP 2024 baru menuntaskan 3 balapan. Tetapi Mark Makas sudah membulatkan tekadnya terkait masa depan yang akan dia ambil. Pembalap berjuluk TABB Alien itu sebelumnya telah meninggalkan Repsol dengan kontrak yang masih tersisa satu musim. Karena ada kesulitan dan krisis yang sedang melanda pabrikan asal Jepang tersebut, Makas memilih Gresini Racing sebagai ladang terbarunya. Walaupun menunggangi kuda besi Ducati Desmos Sedici GP23 yang merupakan versi musim lalu, Makas perlahan bangkit pada MotoGP ke-2024. Dari 3 seri yang sudah dijalani, Makas menunjukkan konsistensinya bersaing di barisan terdepan. Akan tetapi dari 2 balapan terakhir, Pry 8 gelar juara dunia itu gagal mendapatkan poin dalam sesi balapan utama karena crash. Sedangkan untuk sesi sprint race, Makas mengalami nasib yang berbeda di mana dia mendapatkan podium di 2 seri terakhir. Penampilan kompetitif, konsistensi dan ketenangan akan mendapatkan hasil yang baik tentunya. Sehingga bisa membawa dampak besar bagi kelangsungan Makas di gelaran kelas utama MotoGP. Diketahui Makas memiliki kontrak hanya satu musim saja bersama Gresini Racing. Peluang bertahan atau dipinang tim lain yang lebih menjanjikan dimiliki pemilik nomor 93 tersebut jika dirinya tampil kompetitif. Saya harap pasar pembalap akan lebih bergairah. Itu akan membutuhkan waktu untuk menandatangani sebuah kontrak. Setiap pabrikan sudah menggaet rider top, Ducati mengambil Picco, Yamaha mengambil Quartero, lalu Afilia. Mereka akan mengambil 1 dari 2 ridernya dan menunggu untuk pembalap kedua. Bagi saya, semua pintu sedang terbuka. Jika Anda cepat di lintasan, akan lebih banyak pintu yang terbuka. Jati ini target saya. Saya berada di posisi yang berbeda karena saya menikmatinya dan saya merasa kompetitif. Saya terbuka untuk mendengarkan segalanya. Ungkap Mak Makas